Halo Indonesia, kita keguna menjalan bangku. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagad sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Nama Marcelino Ferdinand, salah satu talenta muda paling bersinar kini dikaitkan dengan rumor kepindahannya ke klub Liga Thailand. Akun Twitter at Indotransfer menjadi pemicu spekulasi ini setelah mengunggah sebuah cuitan yang mengisyaratkan bahwa seorang pemain timnas Indonesia akan bergabung dengan salah satu klub di negeri gajah putih untuk mesin 2024-2025. Dalam cuitannya akun tersebut menyebutkan empat nama yang menjadi kandidat tuat, yaitu Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan juga Justin Hapner. Lalu, apa indikasinya? Ya, tindakan Marcelino Ferdinand yang tiba-tiba mengikuti akun Instagram Biktimna Singapura, Jacob Mahler, yang baru saja bergabung dengan Muangtong United. Apakah salah satu dari empat pemain yang sempat akus tinggung beberapa hari lalu di bawah ini menarik ditunggu? Tulis akun at Indotransfer. Kabar ini tentu saja memicu beragam reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian besar merasa kecewa karena Marcelino Ferdinand memilih untuk melanjutkan karir di Asia Tenggara. Bukannya Eropa yang selama ini menjadi impian banyak pecinta sepak bola tanah air. Namun, tak sedikit pula yang memberikan apresiasi atas keberanian Marcelino untuk merintis karir di luar negeri di usia yang masih sangat muda. Apakah Sintayak memanggil Martin Pes dan juga mengesampingkan Alkan Bagot untuk laga tim Nes Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia? Ya, kabar baik menerba tim Nes Indonesia sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi, yakni pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00.00 waktu Indonesia Barat. Dibilang kabar baik karena keeper yang ditunggu-tunggu yakni Martin Pes kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan The Green Falcons atau julukan tim Nes Arab Saudi. Hal itu karena sesuai jadwal Martin Pes akan menjalani sidang di pengadilan arbitra seolah raga atau CAS pada Khamis 15 Agustus 2024. Tiga hari berselang atau pada Minggu 18 Agustus 2024 hasil sidang akan diumumkan. Jika data yang dibawa oleh pengacara PSSI lengkap, Martin Pes hampir dipastikan memendangkan persidangan. Sekaligus berhak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Di saat ada tanda-tanda Martin Pes memperkuat tim Nes Indonesia, belum ada hilal terkait potensi Alkan Bagot comeback ke tim Nes Indonesia. Biasanya pemain yang melakukan indisipliner di era kepelatihan Sinteyong diberikan kesempatan kedua. Hal itu asalkan si pemain meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Masalahnya Alkan Bagot juga pernah mangkir dari panggilan tim Nes Indonesia. Momen itu terjadi medio Juni 2021 yang lalu, ketika skuad Garuda hendak melakoni tiga laga pemungkas grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zuna Asia. Jadi apakah sudah tidak ada pintu masuk bagi Alkan Bagot untuk kembali ke tim Nes Indonesia? Menarik untuk dinanti. Striker keturunan yang santer dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Romedi, foto bareng dengan dua penggawa tim Nes Indonesia, yakni Iver Yener dan juga J.I.C.S. Momen tersebut terjadi setelah laga uji coba antara Venezia FC melawan FC Utrek. Usai pertandingan ketiga pemain tersebut foto bareng, wajar mereka punya koneksi karena merupakan keturunan Indonesia. Nah setelah foto ketiganya beredar di media sosial, muncul pertanyaan apakah tandanya oleh Romedi bersedia untuk memperkuat skuad Garuda? Ya, masih belum diketahui apakah striker berusia 24 tahun tersebut mantap untuk memilih tim Nes Indonesia. Ia sudah pernah ditawari oleh PSSC, tapi masih ragu. Adapun PSSC belum lama ini mengungkapkan bahwa belum ada striker yang akan diproses untuk naturalisasi. Dan hal ini dikatakan oleh Arya Sinulingga, artinya oleh Romedi masih jauh dari proses naturalisasi. Walaupun begitu untuk masa mendatang, bisa saja striker FC Utrek tersebut berubah pikiran. PSSC akan mencarter pesawat untuk tim Nes Indonesia bertandang ke Bahrain dan juga China untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Anggota Komite Eksekutif atau Expo PSSC Arya Sinulingga mengatakan, hal itu karena perjalanan sangat jauh untuk mencapai lokasi pertandingan. Tim Nes Indonesia akan melakoni perjalanan berat dan juga melelahkan. Pada majlis bulan Oktober di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia, Scott Garuda bertandang melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Riva pada tanggal 10 Oktober 2024. Setelah itu Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan akan langsung menetap laga kontra China di Kingdow Youth Football Stadium Kingdow pada lima hari berselak. Perjalanan itu jelas sangat panjang dan juga melelahkan. Mengingat tim Nes Indonesia sebelumnya harus menghadapi Bahrain, jika menggunakan pesawat komersial, Scott Garuda kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam, yakni dari Bahrain ke Kingdow dengan beberapa kali transit. Dari Bahrain ke China kalau pakai pesawat komersial total 30 jam, termasuk dengan transit dan sebagainya. Pemain akan capek sementara judah waktunya hanya beberapa hari, kata Arya Sinulingga sumber kanal YouTube pribadinya Sabtu 3 Agustus 2024. Arya mengungkapkan bahwa PSSC sudah melakukan perhitungan terkait hal itu. Ketua Umum PSSC Erick Thohir juga langsung memberikan perintah untuk menyewa pesawat buat tim Nes Indonesia untuk ke Bahrain dan juga China. Itu semua dilakukan agar para pemain tidak mengalami kelelahan yang berlebihan akibat perjalanan jauh. Terpaksa kami mencari untuk mencarter pesawat. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Kingdow lalu ke Jakarta. Terang Arya Sinulingga Justin Habner mengungkapkan pemain terkuat hingga terlucu di tim Nes Indonesia menurut opininya. Hal itu ia sampaikan saat wawancara dalam YouTube Marklock yang diunggah pada Jumat 2 Agustus 2024. Ia menjawab cepat pertanyaan yang dilontarkan pemain Persib Marklock. Untuk pemain terkuat di tim Nes Indonesia, Justin Habner memilih Asnawi Mangkualam. Untuk pemain terlucu, ia memilih Iver Yener. Iver Yener tapi dia bodoh, kata Justin Habner sembari tertawa. Sementara itu ia memilih dirinya sendiri untuk memilih kaki kiri terbaik di tim Nes Indonesia. Maaf, tapi ini milikku, kata pemain Wolverhampton itu. Kemudian untuk memilih kaki kanan terbaik, ia mencatuhkan pilihan ke gelandang Garuda Tomhaye. Ya, sejauh ini Justin Habner telah mencatatkan 9 caps bersama tim Nes Indonesia. Pemain 20 tahun tersebut juga turut membawa tim Nes Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia. Bahkan ia menjadi pilihan utama di posisi back tengah dan juga bermain penuh dalam 4 laga terakhir putaran kedua kualifikasi. Sebanyak 3 alasan tim Nes Indonesia bakal hajar Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia. Sesuai jadwal tim Nes Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi di match day pertama group C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia pada Jumat 6 September 2024 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Di rangkum Garuda Raya News, setidaknya ada 3 alasan kenapa tim Nes Indonesia bakal memenangkan pertandingan di Jodha. Lantas, apa saja alasannya? Ya, yang pertama Arab Saudi dalam tren yang mendorun. Setelah menang 2-1 atas Argentina di match day pertama group F Piala Dunia 2022, The Green Falcons atau julukan Arab Saudi kesulitan untuk menemukan bentuk permainan terbaik. Di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi juga hanya menang 6 kali, imbang 3 kali dan juga 5 kali kalah. Akibatnya, Arab Saudi rontok di babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia sebagai runner-up group. Kemudian, tim Nes Indonesia asuhan Sintayang memiliki pengalaman bendang di Asia Barat. Momen itu terjadi di match day pertama group A kualifikasi Piala Asia 2023, bertemu tuan rumah Kuwait tim Nes Indonesia bendang 2-1. Secara materi pemain tim Nes Indonesia saat ini jauh lebih kuat ketimbang saat mengalahkan Kuwait 2 tahun lalu. Dan yang terakhir adalah Arab Saudi sering kalah di kandang. Catatan positif yang dimiliki tim Nes Indonesia di atas dibarangi dengan rekor buruk Arab Saudi di kandang sendiri. Pernah pada 2023, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga kandang awal yang dijalani di tahun tersebut. Karena itu, tim Nes Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Arab Saudi di kandang lawan. Sekaligus bisa saja mempermaluhkan pelatih sekalibar Roberto Mancini. Jika Arab Saudi kalah dari tim Nes Indonesia, maka masa depan Roberto Mancini kemungkinan besar langsung dipertimbangkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Tim Nes Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, yakni Tristan Khoye dan juga Eliano Rangers. Jika tak ada aral melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi oleh PSAC. PSAC meminta rakyat Indonesia, khususnya para fans bersabar karena Tristan Khoye dan juga Eliano Rangers, dipastikan segera merabat. Hal tersebut dikatakan salah satu eksko PSAC Arya Sinulingga via kanal Youtubenya. Lalu siapakah Tristan Khoye dan siapa pula gerangan Eliano Rangers? Sehebat apa sih kedua pemain ini sehingga PSAC hakkel yakin kalau mereka tak salah rekomendasi? Ya, masih remaja 19 tahun, Tristan Khoye merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia Belanda. Saat ini, bag jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain ayak yang tengah menjalani peminjaman di PEC Zule. Defender berdarah Maluku tersebut tipikal bag modern yang dimiliki tim-tim Eropa. Selain kuat secara fisik, Tristan Khoye juga dikenal karena permainan taktis serta tanpa kompromi. Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bag kanan. Bag tengah, bag kiri, atau sebagai kelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Khoye ke tim Nes Belanda U16 dan juga U18. Namun, kalah bersaing ke level selanjutnya. Sementara itu, 4 tahun lebih tua dari Tristan Khoye, yakni Eliano Rangers juga bermain di Liga Belanda. Ia masih memperkuat PEC Zule, klub masa kecilnya. Naik pangkat ke tim senior pada tahun 2018, Eliano Rangers sempat dipinjamkan kepada Young Utrecht sepanjang musim 2022-23. Di samping itu, musim lalu ia melakoni banyak laga bersama PEC Zule. Setidaknya gelandang 23 tahun tersebut hadir dalam 32 laga sepanjang musim 23-24. Dengan torehan 3 gol dan juga 1 asis. Tak hanya mumpuni di sektor tengah, Eliano Rangers juga bisa diplot sebagai winger, baik kiri maupun kanan. Ronaldo Kuateh dikabarkan segera gabung klub Liga 1 Thailand Muangtong United. Kabar itu disampaikan jurnalis asal Thailand Thalau lewat akun X-nya etthalauunderscores, yakni pada Jumat 2 Agustus 2024. Ronaldo Kuateh Muangtong United tulis Thalau disertakan dengan foto Ronaldo dikutip pada Jumat 2 Agustus 2024. Ya, Ronaldo Kuateh merupakan pemain yang pernah diandalkan oleh Sintayong di Timnas Indonesia U20 dan juga U23 pada tahun 2021-2022. Ia juga mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia Senior pada Januari 2022 di usianya yang belum genap 18 tahun. Per Januari 2023, penyerang berdarah Liberia Indonesia ini diboyong klub asal Turki, Bodrum FK, dari Madura United. Ia pun dikontrak cukup lama atau hingga 30 Juni 2025. Sayangnya, Ronaldo Kuateh tak kunjung melakoni debut bersama Bodrum FK yang baru saja promosi ke Liga 1 Turki. Pemain kelahiran Yogyakarta itu sempat mengalami cedera dan juga sulit untuk bersaing dengan striker Bodrum FK lainnya. Karena itu, Ronaldo Kuateh dirumurkan akan kembali bermain di Asia Tenggara. Menurut laporan, Muang Tong United memang masih mencari pemain untuk memperkuat musim depan. Di samping itu diharapkan Ronaldo Kuateh kembali mendapatkan menit bermain andai benar bergabung dengan Muang Tong United. Dan jika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Muang Tong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh kembali dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Media Korea Selatan Idai Likiar menyebut Timnas Indonesia U19 sebagai tim yang patut untuk diwaspadai di mini-turnamen Seoul Earth on Earth Cup 2024. Sebab tim ini merupakan calon anak asus Sintayong di masa depan, Timnas Indonesia U19 akan mengikuti mini-turnamen Seoul Earth on Earth Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Seoul Mugdong Stadium Seoul, Korea Selatan pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2024. Media Korea Selatan Idai Likiar menilai Timnas Indonesia U19 sebagai kuda hitam dalam turnamen ini. Idai Likiar menyebut, Garuda Nusantara patut untuk diwaspadai mengingat baru saja menjuarai Piala IFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 yang menjadi sumber masa depan pelatih Sintayong juga menjadi tim yang patut untuk diwaspadai sebagai kuda hitam di turnamen ini. Tulis Idai Likiar dikutip pada Jumat 2 Agustus 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 Intrasafri memang tidak memasang target tinggi Diesel Earth on Earth Cup 2024. Pelatih asal Sumatera Barat itu memandang tiga pertandingan mendatang sebagai bagian dari persiapan celang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!